Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas Galbay segera pinjol legal. Satu ini, segera gagal bayar, kawan. Apa alasannya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali ya dengan channel ini. Tentunya kalian dalam kondisi sehat walafiat. Sehat mental ya, itu yang paling utama. Sehat jasmani, sehat rohani juga. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan mengupas dan mengulas terkait masalah gagal bayar saja. Pinjol legal satu ini. Pinjol legal apa yang harus kalian gagal bayar? Simak videonya. Karena video ini muatannya penuh dengan muatan edukasi. Penuh dengan wawasan yang luar biasa untuk menumbuhkan mental kalian. Ingat, mental kalau rapuh. Saat situasi gagal bayar, itu paling rentan sekali. Dan akan bermasalah anda untuk ke depannya. Oke, kawan-kawan. Simak, tidak pakai lama. Silahkan. Nah, ini saya temui dan dikirim oleh rekan kita di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara yang menanyakan terkait masalah ancaman dari salah satu pinjaman online legal terdaftar di OJK, berizin di OJK. Nah, kita baca bareng-bareng. Nanti seperti biasa, saya ulas. Biar kalian faham ya. Ini dikirim pihak email nih. Halo, pinjaman 360 kredi anda sudah menunggak. Nah, 360 kredi ternyata ini ya. Pinjaman online legal ini. Setelah penagihan berulang, anda masih menolak untuk membayar. Dan anda dengan sengaja tidak menjawab telepon, mengganti alamat, unit kerja, dan lain-lain. Dalam upaya menghindari tanggung jawab pembayaran yang diduga merupakan penipuan yang jahat berdasarkan Pasal 1248 Undang-Undang Indonesia tentang pinjaman tanggung jawab perdata. Untuk utang pelanggan yang harus didonasi sebelum penundaan, perusahaan memiliki hak untuk menagih utang pelanggan karena pelanggan telah mencapai kesepakatan tetap belum melunasi. Mengingat hal ini, kami sekarang secara resmi merupakan anda. Silahkan hubungi kami setelah menerima informasi ini dan melunasi semua tunggakan. Jika tidak, kami tidak akan kirimkan orang lapangan. Jika tidak, kami tidak akan kirimkan orang lapangan. Oke, kawan. Ini saya bahas langsung. Ini pasti penuh dengan gelak dan canda tawa. Seperti biasa, saya review ini. Halo, pinjaman 360 kredi anda sudah menunggak? Yes! Sudah menunggak, ya. Kita pelan-pelan ya bacanya, ya. Biar jangan kaget, kawan-kawan. Nanti kalau kalian kaget, ngeri. Sudah kalian stres, kalian kaget lagi. Setelah penagihan berulang, anda masih menolak untuk membayar dan anda dengan sengaja tidak menjawab telepon, mengganti alamat, unit kerja, dan lain-lain. Jadi dia itu komplain dari pihak penagi ini. Jadi anda tidak mengupdate alamat anda terbaru. Padahal mereka datang ke rumah saja, enggak. Kayak yang hee, gitu ya. Dalam upaya menghindari tanggung jawab pembayaran yang diduga merupakan penipuan yang jahat, kita tanya kan. Wih! Merupakan penipuan yang jahat. Wih, udah mulai nih bahasanya. Berdasarkan pasal 1248 Undang-Undang Indonesia tentang pinjaman tanggung jawab perdata. Ada ya? Undang-Undang Indonesia tentang tanggung jawab perdata. Ada Undang-Undang Indonesia. Cari ini di Google dong. Cari di Google. Adakah Undang-Undang Indonesia tentang pinjaman tanggung jawab perdata? Coba cari. Coba cari ya. Yang bisa ketemu Undang-Undang Indonesia tentang tanggung pinjaman tanggung jawab perdata, saya kasih giveaway ya. Silahkan ya. Cari itu Undang-Undang. Ketemu, saya kasih giveaway. Beneran, saya ketemu ya. Langsung nanti. Silahkan inbox di Facebook saya kalau ketemu itu Undang-Undang Indonesia tentang pinjaman tanggung jawab perdata. Ya, kalau ketemu itu Undang-Undang. Saya bayar kalian. Saya kasih giveaway. Oh, sok, ayo. Capek, deh. Untuk utang pelanggan yang harus dilunasi sebelum penundaan. Utang pelanggan. Pelanggan apaan? Perusahaan memiliki hak untuk menagi utang pelanggan karena pelanggan telah mencapai kesepakatan tetapi belum melunasi pelanggan. Emang gue nunggak PLN pelanggan? Botol. Pelanggan. Ya Allah. Ya. Luar biasa ya. Jadi, inilah ya yang terjadi ketika pinjaman online salah merekrut orang-orang untuk bekerja sebagai tenaga penagih. Sebagai tenaga koleksion atau divisi penagihan. Nah, seperti ini. Salah rekrut. Ya. Nah, ini saya akan bacakan terus ya. Mengingat hal ini, kami sekarang secara resmi memberitahu Anda silakan hubungi kami setelah menerima informasi ini dan melunasi semua tunggakan. Jika tidak, kami tidak akan kirimkan orang ke lapangan. Nah, jika tidak, kami tidak akan kirimkan orang ke lapangan. Alhamdulillah. Amin. Ya. Berarti mereka, kalau kita masih tidak bayar, berarti mereka tidak akan ngirimkan orang ya, orang lapangannya ke rumah kita yang nasabah yang menggagala bayar. Jadi, Lamuncik Sundama, kalau kata bahasa Sundama, ini sepabulit ya bahasanya ya. Udah ribet, udah ruwet gitu ya. Jadi, mulai dari tatanan bahasa saja sudah jelas. Ini SDM-nya sangat, sangat, sangat dipertanyakan. Sampai seperti ini. Sampai nasabah saja dibilangnya pelanggan gitu ya. Pelanggan. Emang kita pelanggan ya? Berlangganan ya? Gitulah, tebaleng. Udah kayak Indihome aja berlangganan. Eh, sebut merek salah. Bayar tuh Indihome ya. Pelanggan coy. Nah, teman-teman. Kenapa? Dalam judul, saya kasih judulnya jangan bayar digagal bayar saja pinjol seperti ini. Kita tahu ya, pinjol-pinjol ini sekarang ini menagih dengan cara-cara yang tidak kita tebak sekalipun ya. Misalnya mereka membuat hal-hal yang kadang-kadang menurut mereka spektakuler. Membuat kejutan-kejutan buat nasabah yang belum bayar atau gagal bayar ya. Tapi, kita yang sudah paham, paham banget, sempurna, ngerti. Cara-cara mereka nagih, kita pasti ketawa. Termasuk hal seperti ini. Semua undang-undang disebutin walaupun ngaco. Undang-undangnya juga nggak ada yang kayak gitu. Pasal aja disebutin udah ngaco. 1248. Undang-Undang Indonesia tentang pinjaman tanggung jawab berdata. Ngeri kan? Ngeri kawan. Jadi, lebih baik kalian sudah, sudah saja nggak usah dibayar kalau kayak gini ya. Berarti, sebenarnya ini Anda sedang berhadapan dengan orang yang tidak jelas. Sedang berhadapan atau berbicara walaupun via komunikasi WhatsApp atau SMS, Anda berarti berbicara sama orang yang memang tidak berkualitas, tidak berkualified. Kalian berbicara dengan orang yang benar-benar representatif dari perusahaan yang terdaftar dan berizin OJK. Ngeri nggak? Data Anda ada di orang-orang yang tidak jelas. Data Anda ada di orang-orang yang seperti ini. Yang menagi Anda belepotan. Menagi Anda aja udah belepotannya seperti ini. Apalagi nanti ke depannya. Perusahaan. Ya, boleh dibilang ya perusahaan menengah ya. Menengah ya. Seperti 36, nggak 360 kredit ini. Terdaftar berizin di OJK. Tapi, seperti ini loh. SDM-nya. Anda bisa melihat ini ya. Jadi, mereka sudah benar-benar parah sekali. Menyuruh seseorang atau pihak untuk melakukan penagihan tapi seperti ini. Ya, teman-teman, saya ingin menyadarkan kalian semua. Bahwa ketika kalian sudah menyerahkan data kalian ke pinjaman online, artinya disanalah letak mulai kalian harus waspada. Waspada atas data-data Anda bisa disalahgunakan. misalnya gunakan bisa terjadi. Kalau misalnya mereka agak iseng dikasihkanlah misalnya ke orang lain untuk dilakukan sesuatu atas data-data Anda. Kawan-kawan, pahami ya. Dari kemarin-kemarin video-video yang telah saya upload, saya ulas, ya kalian juga sudah menonton. Itulah riskannya. Data yang sudah mereka pegang, kita tidak tahu data tersebut mau bagaimana, dan sekarang data kalian sudah ada di orang yang seperti ini. Di pihak yang melakukan penagihan seperti ini. Kita tidak tahu ini pihak siapa. Apakah pihak dari internal atau pihak dari ketiga. Masih tanda tanya. Tapi yang pasti, ini data Anda sudah ada di pihak-pihak atau orang-orang yang seperti ini. Cara menagihnya begini. Waspada kawan, jangan sampai Anda tertimpa musibah dua kali. Sudah Anda terjebak pinjaman online, keduanya data Anda juga bermasalah ke depannya. Kawan-kawan, yuk, kita satukan visi dan misi kita untuk melakukan gagal bayar. Tidak usah dibayar. Pinjol-pinjol yang sudah melakukan cara-cara penagihan yang aneh-aneh. Cara-cara penagihan yang sudah tidak sesuai dengan SOP. Cara-cara penagihan yang cenderung melakukan intimidasi. Cara-cara yang membuat menakut-nakuti pihak nasabah. Sudahlah. Kita sudah. Kita tenggelamkan pinjaman online ini dengan cara tidak minjol lagi. Tidak minjam lagi. Karena kenapa? Kalau Anda tidak minjam lagi, serentak seluruh di Indonesia, tidak melakukan pinjaman online lagi, tentunya mereka akan bangkrut dengan sendirinya. Karena mereka tidak laku jualannya. Mereka menjual atau ngelapak tidak ada yang beli. Lalu Anda yang sudah terlanjur, apalagi diancam-ancam, dicacimaki oleh berbagai macam nomor yang masuk ke WhatsApp Anda. Anda juga tidak ngerti mana ini, pinjol mana ini. Karena jarang yang menyebutkan identitas ya, yang melakukan pengancaman itu sudah gagal bayar saja. Termasuk hal seperti ini. Makanya kenapa saya bilang rewel, Anda ketemu dengan DC atau penagi utang, Anda wajib menanyakan sertifikasi profesi penagihan. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang tidak memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan, tentunya riskan dan rawan sekali Anda akan menerima berbagai macam hal termasuk hal seperti ini. Tapi, bila Anda berhadapan dengan pihak penagihan yang mengaku dari penagihan legal OJK atau berizinan terdaftar di OJK, kemungkinan besar Anda tidak akan diperlakukan hal-hal yang aneh. Karena mereka juga terbentur oleh aturan yang harus mereka jalankan, aturan yang harus mereka laksanakan terkait sudah disertifikasi dirinya sebagai penagi. Tentunya penagi yang sudah legal ya, yang sudah dilegalisasi. Ya makanya kawan-kawan, yuk kita hindari sama-sama pinjaman online ini tidak pernah ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaatnya. Manfaat instan keuangan Anda it's okay. Anda kebutuhan mendesak saat itu juga langsung dikasih. Tapi masalahnya bertubi-tubi di kemudian hari. Sudah bunganya kadang-kadang ngacok, melebihi dari ketentuan yang seharusnya mereka lakukan atau laksanakan, kadang juga dengan cara-cara intimidasi para penagihnya atau SDM-SDM penagihnya yang luar biasa membuat nasabah sampai ada yang buruh diri akibat stres ditagih-tagih terus-menerus dengan cara-cara yang tidak patut. Yuk kawan-kawan, kita hindari dan sama-sama kita basmi yang namanya pinjaman online. Nah, kawan-kawan tentunya kalian yang sudah menerima email seperti ini atau cara-cara penagihnya seperti ini kalian tentunya tidak lagi mempunyai rasa takut. Saya yakin kalian pada saat nonton video ini tidak ada lagi rasa cemas, rasa takut yang ada dalam diri kalian. Dan saya berharap kalian benar-benar sembuh mentalnya. Mental wajib dijaga. Jangan pernah kalian menyepelekan. Karena ketika mental kita sudah jatuh pada saat situasi paling buruk seperti ini kalian dikejar utang. Kalian tidak mampu bayar utang. Itu yang paling bahaya. Saya takutnya kalian tergoda dan imannya luntur dengan cara anda akhirnya saking ketakutannya melakukan aksi gali lubang tutup lubang. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling ngeri dalam kehidupan anda. Sudah anda jatuh tertimpa masalah utang lalu anda ada tangga yang menjatuhi anda dengan cara gali lubang tutup lubang. Akhirnya esoknya tangga lainnya anda dikejar dengan utang yang lebih parah lagi. Faham ini ya? Siap semuanya untuk segera meninggalkan riba pinjol? Kalau siap tentunya ada feedback ya. Feedback tulis di kolom komentar. Saya paham saya mengerti saya siap tinggalkan riba pinjol. Sekali lagi saya paham saya mengerti saya siap tinggalkan riba pinjol. Silahkan ketik dan tulis di kolom komentar. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk subscribe channel youtube Jama Official Vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di upload. Jangan lupa juga untuk di like di komen dan di share. Terima kasih. Seperti biasa sebelum saya tutup video ini saya akan kasih kesimpulan. Jadi begini kesimpulannya. Apa yang sudah kalian tadi lihat sudah saya bacakan terkait masalah ancaman-ancaman undang-undang yang ngaco bahwa dia juga bilang yang tadi kita lingkari saya lihat dan Anda lihat sendiri dan saya tadi bacakan bahwa jika tidak melakukan pembayaran maka kami tidak akan mengirimkan petugas lapangan. Lucu kan? Kejebak dengan omongan sendiri muter-muter sih. Intinya bahwa semua itu adalah hoax. Cara-cara mereka untuk melakukan penagihan. Kita maklumi cara mereka menagih kita maklumi karena mereka mungkin sudah stres dengan cara-cara mereka sendiri. Mereka terjebak dengan aturan yang sudah mereka lakukan dengan cara mengintimidasi nasabah-nasabah yang gagal bayar tapi terjebak dengan kalimatnya mereka sendiri. Oke ya? Paham ya? Bahwa itu adalah cara mereka abaikan saja cuekin. Nggak usah direspon. Jangan habiskan waktumu hanya untuk merespon hal-hal yang tidak penting. Banyak hal yang lebih positif lebih penting yang harus Anda kerjakan ke depannya termasuk untuk menghidupi kebutuhan anak istri dan keluarga Anda atau orang tua Anda. Silahkan ya. Berproduktivitaslah dengan tenang. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam teror dan ancaman yang saat ini datang silib berganti. Ancaman hanyalah sebuah ancaman. Ancaman hanyalah gertakan. Gertakan tidak akan berujung apapun. Fahami nasabah tidak akan bermasalah ke depannya. Karena hukum apalagi hukum pidana tidak akan pernah menyentuh Anda. Karena nasabah yang gagal bayar tidak akan pernah dipenjara. Karena sudah ada amanat undang-undang di undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 yang berbunyi. Tidak ada seorang pun yang boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Jadi tidak bayar utang tidak bisa dipenjara. Ini sudah amanat jelas di undang-undang nomor 39 tahun 1999 di pasal 19 ayat 2. Oke? Seperti biasa kita tutup video kali ini dengan istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah SWT atas segala macam masalah yang timbul saat ini silih berganti menghantam hidup kita. Ini adalah perbuatan kita. Ini adalah kesalahan kita. Ini adalah kelalaian. Kita tidak mentah di perintah Allah. Yuk, kita sama-sama beristighfar lalu sambung dengan doa. Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Yuk, teman-teman. Kita sama-sama beristighfar. Mohon ampunan atas segala kesalahan dan hilat yang sudah kita perbuat kita lalai atas perintah Allah. Astagfirullah Al-Azim Mohon ampunannya, teman-teman. Kita mohon ampunan agar apa yang akan kita kerjakan ke depannya Allah meridui langkah-langkah kita. Allah memberkahi jalan-jalan kita. Allah memperlancar dan mempermudah segala bentuk ikhtiar usaha yang akan kita kerjakan, kawan-kawan. Tinggalkan riba pinjol. Pinjol yang tidak pernah ada manfaat dan lebih banyak mudorotnya, teman-teman. Segera tinggalkan, kita hijrah, kita istiqamah, yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, Ya Rab, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Allah, ampuni kami semua. Atas kelalaian kami, Ya Allah, tidak mentati perintahmu, perintah untuk menjauhi riba pinjaman online, Ya Allah, Ya Allah, ampuni kami. Perluas, ikhtiar, usaha kami, Ya Allah, permudah, perlancar, segala pekerjaan kami, Ya Allah, jauhkan kami dari rejeki-rejeki yang haram, Ya Allah, dekatkan kami, Ya Allah, dengan rejekimu yang halal. Ampuni kami, Ya Allah, ikhlaskan kami, tabahkan kami, Ya Allah, kami sudah dibuat malu, kami sudah dibuat sengsara, Ya Allah, kami sudah dibuat tidak berdaya atas segala macam hinaan, cacian, makian, bahkan, sampai dipermalukan ke depan teman-teman kami. Kami dipermalukan dengan amat sangat, Ya Allah, Ya Allah, ampuni kami. Astagfirullah, halazim, mudahkan segala urusan kami dan sehatkan kami semua, Ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rejekimu yang halal dengan maksimal. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah, teman-teman, usai sudah ya, ada di penghujung video kali ini dan saya berharap kalian stay strong, keep strong. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum melakukan dukungan atau men-support channel ini, silahkan kalian subscribe. Ini gratis, tidak berbayar. Cukup Anda klik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan. Setiap video-video yang terbaru, Anda pasti dapat pemberitahuan langsung di handphone Anda. Seketika itu juga, stay strong, keep strong. Wallahummafik. Ilaha fami tarik. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.